Intro Di segmen ini kita ingin membahas mengenai sesuatu hal yang berada luar dari nalar kita Kehidupan yang pernah kita jalani mungkin di masa lalu Percayakah anda dengan reinkarnasi? Gak usah kesitu dulu, kesini dulu, lo percaya gak reinkarnasi? Gue somehow percaya Oh iya? Lo gak percaya? Enggak Tapi ini ada buku ya, Born Again judulnya Ini tentang kasus reinkarnasi para selebriti dan tokoh-tokoh politik Ini ada disini ada Ronald Reagan, ada Amita Bacan, ada Halle Berry, ada Mahatma Gandhi, ada banyak sekali Gue kalau baca buku gini tuh bawaannya suka takut Farno sendiri gue Gue pengen banget ini Gue jadi berasa-rasa kayak bener gak ya, bener gak ya gitu Jadi malah jadi pikiran gue kacau gitu kadang-kadang Jangan, jangan, jangan Kenapa detektif Hasty? Saya punya beberapa informasi tentang reinkarnasi Memang benar Selebriti dunia itu benar-benar pernah berenkarnasi Hei, ngomong ke kamera Memang pernah berenkarnasi Anda tahu Michael Jackson? Tahu! Wajah king of pop Michael Jackson itu sangat mirip dengan Baron Fabritius Seorang seniman lukis yang hidup pada tahun 1624-1673 Namun demikian kehidupan hingga kematian Michael sendiri memang sangat misterius Bisa jadi itu seperti itu Tapi kalau Michael Jackson Ma'am ya kalau mau bahas Michael Jackson Soalnya kan itu udah operasian, operasi plastik Seperti itu memang bisa dibilang Tapi kalau yang selebriti yang satu lagi ini Kemiripannya saya juga agak Ada Rupert Green Dia merupakan pemeran tokoh Ron Ridley Sahabat Harry Potter dan film Harry Potter Dia dianggap manusia dari masa lalu yang berenkarnasi Karena wajahnya yang mirip sekali dengan seorang tokoh bernama Sir David Wilkie Seorang seniman yang lahir pada tahun 1785 dan meninggal pada tahun 1841 Maaf, ini Thomas Georgie apa detektif diranta sih pakai Goyang lulu ya Saya memang kalau saya menyelidiki sesuatu Berasa ada yang sesuatu yang penting Saya akan berekspresi seperti ini Oke, ada Kino Riff Kino Riff itu diduga reinkarnasi dari Louis Morris Seorang seniman dari Prancis yang spesial menghasilkan karya lukisan cat minyak Beliau lahir pada tahun 1851 dan meninggal pada tahun 1913 Sedangkan Kino Riff sendiri baru lahir pada tahun 1964 Jadi memang saya bisa memperkirakan mungkin itu adalah hasil reinkarnasi Ibu, masih lama gak? Saya bawahnya pengen nyalain cat bu kalau begitu Bapak sabar, ada satu lagi Jack Black Ini memiliki wajahnya sangat rimip ya Sangat rimip sekali dengan seorang pria yang hidup Hirip? Hirip? Iya, iya, iya maksudnya itu Pria dari masa lalu itu diketahui bernama Paul River Seorang pahlawan revolusi asal Amerika Coba dilihat, coba dilihat, coba dilihat, coba dilihat So Mirip Tapi saya masih ada satu lagi? Masih bu ya Gak sih ya Gabis-abis bu ya Tommy Lee Jones Tommy Lee adalah seorang aktor dan setelah darah yang pernah memenangkan Academy Award Dia diduga seorang reinkarnasi dari toko masa lalu Karena dia memiliki wajah yang sangat mirip dengan Andrew Johnson Seorang Presiden Amerika Serikat ke-17 Oke, saya pernah lihat juga di Twitter, social media Ozil, Mezut Ozil itu gak ada mirip sama Sama siapa? Apa yang buat Lamborghini, Ferrari atau apa gitu ya Orang zaman dulu lah Orang zaman dulu juga Saya akan mencoba mencelidiki, nanti saya akan kasih tau hasil Oh iya, iya Terima kasih Dr. Ginata Terima kasih Desa dan Vincent Sekarang tamu kita ini adalah seorang hypnotherapist Dia ngerti banget mengenai past life regression Nah itu apa itu istilah kehidupan, saya gak ngerti Kita tanyakan langsung sama orang, ini dia Brenda Brenda Panggilin Mbak Brenda aja ya Mbak Brenda Ya boleh Tapi gak sesuai namanya, gak ada yang Brenda Bukan Brenda itu maksudnya Gak, gak pake Brenda Namanya Brenda Ngomongin soal reinkarnasi dulu nih ya Kita telah ahli sedikit ya Arti reinkarnasi sendiri apa sih Mbak Brenda? Re adalah lagi Inkarnasi adalah lahir Lahir Jadi lahir kembali Jadi lahir kembali Kenapa kita bisa terlahir kembali? Karena ada perasaan Makanya kalau datang kepada saya Mesti punya masalah perasaan Saya udah ngobrol juga sama Bu Brenda Masalah logika dan perasaan Bagaimana itu agak ya alfa, beta dan lain-lain Dijelasin tadi sempat ngobrol juga Tapi memang Kalau orang kayak saya ini sih agak pusing ya Gimana kalau langsung aja Karena tadi temen kita Dika Pemain bass dari My Own Music Udah Udah berhasil di Hipno Ya di regresi Di regresi Jadi udah berhasil ya Udah tahu Berhasil Butuh waktu berapa lama? Tapi kurang lebih Waktu yang dibutuhkan sekitar? Satu jam Satu jam Tapi ini beda dengan yang di TV-TV Hipnotis Itu bukan ya Beda-beda banget Yuk kita ke sana yuk Kebetulan udah ada Dika disini Iya Oke Boleh dijelaskan tadi Sebelum kita Shooting ini Apa yang Bu Brenda lakukan Bersama Dika ini Oke Mas Dika Katanya ada masalah Dengan takut Oke Boleh diceritain Dia fobia gelap ya Gak apa-apa dia terbuka orang ya Terbuka ya Jadi takutnya ini Takut tarantula Dan juga takut di ruangan tertutup Tapi rame Biasanya orang takut di ruangan tertutup Sepi Sepi gitu ya Dia takutnya rame Nah ini pasti ada penyebabnya Boleh cerita mungkin Mas Dika Cerita nih Awalnya Awalnya relaksasi dulu Ibu Brenda bikin gue Senyaman mungkin Senyaman Senyaman mungkin Akhirnya gue sampai Tahap Itu Ibu Terus Ibu Brenda bawa gue Gak tau kenapa Munculnya pas saat gue SD Mungkin ada trauma Waktu masa SD itu ya Betul Dan kenapa masa SD lo itu Jadi waktu itu di kantin SD Ada satu gudang Yang udah lama banget Gak pernah dibuka Gue iseng Masuk Karena gue gak tau kenapa Gue sendirian di kantin itu Gue masuk Gue tutup lagi Gue iseng-iseng Ternyata gelap Gue gak nyaman Sesek Gue buka lagi Pintunya gak bisa Waduh Kayak dikunci dari luar Tapi gak Emang engselnya tuh Kayak karatan Dan itu lu tau Baru tau lagi tadi Iya Baru kerasa jelas Sebelumnya lu gak tau Kenapa lu ini Fobia dengan gelap Dan lain-lain itu gak tau Iya Udah lupa lah Memorinya ya Udah Gak jelas Hubungannya dengan Sorry Renkarnasi itu apa ya Oke Ini kan saya bertanya Sudah masih Sudah hilang Belum merasa takutnya Masih ada Nah kalau masih ada Saya harus tarik mundur lagi Karena tugas saya Seperti ngupasin kulit bawang Oh kulit bawang Sampai dapet ke kornya Sampai dapet ke akar Dan masuklah Mas Dika ke kehidupan lampau Sebagai orang Ini gak tau Agak gak percaya sih Tapi Di bayangan gue Gue dulu orang Venezuela Venezuela? Iya Gak tau kenapa Ini apa? Maksudnya dalam pikiran lu tuh Apa yang kau bisa Gak tau Tiba-tiba gelap Terus tiba-tiba Gak tau gak ngebungan Emang gak salah Kalau Venezuela bisa Emang lu Akhirnya masuk ke Lu jadi orang Venezuela Agak gak jelas sih Tapi Begitu ibu nanya Dik kamu di orang mana nih Gak tau kenapa Muncul Venezuela Terus apa lagi Selain Venezuela Silahkan Cerita lagi Nama gue Disitu Simone Simone Itu hubungannya Dengan Tadi di dalam gudang Tadi itu apa? Nah ini Belum selesai Belum selesai Wah ini seru banget Simone Cepet 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 Terus Nah pas di Simone ini Pas takut sama laba-laba Kuat banget Parah Oke Oh dari situ asalnya Itu munculnya kayak Terus gue liat ada kayak laba-laba gede Di antara dua pohon besar banget Ada tengah-tengah situ ada laba-laba Dan gak tau kenapa Gue kayak ngerasa Itu laba-laba deket banget sama gue Sampai bulu-bulunya Sampai matanya Dan nem-nemnya Kaki semua gue merinding Dan itu semua yang dialami dia Waktu dulu Menurut Bu Bereno Tepet sekarang lu Apa namanya Fobia sama terang tular Iya Dan itu gue liat di depan mata Baiklah Minggu depan Kita akan lanjutkan cerita ini Loh Loh Enggak apa yang lanjutin minggu depan Masih seru gitu Iya iya Gak apa-apa Nanti kita off air aja Off air aja Sekarang kita sudah tanyakan kepada masyarakat Ngomongin soal reinkarnasi Ini kira-kira nih ya Kalau lu emang Dapet kesempatan untuk reinkarnasi Kira-kira Ingin berreinkarnasi menjadi apa atau siapa Itu maksudnya Gue gak percaya sama yang namanya reinkarnasi Dan kalau diberi kesempatan gue harus jadi siapa ya Gue selalu pengen jadi gue diri gue sendiri Gue sih percaya sama adanya reinkarnasi Andaikan gue nanti reinkarnasi Gue sih pengennya jadi Ariana Grande kali ya Reinkarnasi Gue sih gak percaya yang namanya reinkarnasi Cuman kalau ada kesempatan Mungkin gue jadi pengen banget yang namanya Valentino Rossi Karena itu pembalap abis Sama seperti gue Peturing abis Gue gak percaya tentang adanya reinkarnasi Cuman kalau gue dikesempatan Gue pengen tetap jadi diri gue sendiri Karena gue ingin memperbaiki hidup gue yang amat Macam-macam ya Sebentar sebelum kita balik kisah talk show Kalau Dresta punya kesempatan reinkarnasi Pengen jadi apa? Saya ingin jadi Steven Gerard Kalau Vincent? Kalau saya pengen jadi Vincent tetap Vincent Tapi yang jauh lebih baik deh pada Vincent sekarang Ayo kita kembali lagi Aku thank you Dika ya Aku percaya bener deh Aku somehow ada beberapa hal yang membuat aku percaya reinkarnasi Kayak menurut aku dulu aku tuh wanita Bisa Pernah jadi seorang wanita Kalau wanita bisa? Bisa Kalau binatang? Bisa Tapi binatang itu cuma bisa tergali apa seperti apa burung Saya yakin dulunya binatang Soalnya sekarang menjadi manusia kelakuannya kayak binatang Bisa 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 Oke sekarang saya akan memberikan beberapa story Yang pertama adalah ada James Leninger Di usia yang sangat muda James Leninger tiba-tiba ingat kehidupan sebelumnya sebagai pilot perang angkatan udara Amerika Saat ia berusia 3 tahun dia menonton acara TV soal pesawat Tiba-tiba dia memberi tahu dengan jelas sebagian pesawat dan perawatannya dengan baik dan benar Ia juga menjelaskan kayaknya kalau ia terbang dari landasan yang bernama Natoma Dan punya co-pilot bernama Jack Larson Karena penasaran ayahnya mencari tahu dan tempe mungkin ya? Tuhan mencari tahu Oh iya iya mencari tahu kebenaran ceritanya Dan ternyata ia menemukan fakta soal Natoma dan berhasil mencari kebenaran Jack yang ternyata masih hidup Ia juga menceritakan jika ia meninggal di Iwo Jima Anaknya tersebut Sampai akhirnya sang ayah menemukan satu cerita yang hampir sama pada pilot bernama James M. Houston Junior yang meninggal pada peristiwa tersebut Jadi memang setelah diselidiki dan dicimiliki-tiki dan dibantu oleh saya juga Ternyata memang cerita tersebut memang ada yang diceritakan oleh anaknya Ini ponak-ponakannya teman gue Ada ponak-ponakannya teman aku Umurnya kurang lebih 3 tahun 4 tahun Tiba-tiba satu hari dia menceritakan semua jaman Majapahit begitu Jaman itu benar? Iya dengan bahasa bahasa Sansekerta Bahasa dan dia bilang dulunya saya ini pangeran gini-gini Dan dia fasih gitu bahasa itu tiba-tiba Tapi saya pernah melihat juga saya di TV-TV yang tiba-tiba Anak naun siapa aneka dia Itu tidak akan lupa Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Cerita rengkarnasi itu ada yang ceritanya mirip dengan yang sekarang gak sih? Mbak Breda? Dalam arti mirip sekarang Jadi misalnya tadi kan cerita ada yang meninggalnya juga sama persis sama yang sekarang gitu Iya Ada gak yang kayak gitu? Kalau misalnya di kehidupan lampaunya seperti cerita yang tadi Mas Dika itu Dia takut gelap di tempat yang sempit Dia meninggal ternyata di kapal yang karam Nah Itu bisa membuat seseorang takut Dan itu ketakutan itu terbawa ke dalam kehidupan sekarang ini menjadi fobia Dan fobia ini biasanya memang akarnya dari masa yang lalu Tapi belum tentu meninggalnya sama dengan yang waktu itu ya? Belum tentu dalam kehidupan ini Kalau dia sudah melepaskan rasa takut itu dia tidak akan mengalami itu lagi Terima kasih buat kedatangannya pada malam hari ini Terima kasih banyak Komunas dulu gak menyenangkan Iya ya Nanti kita teruskan habis lain satu ini ya Oke Terima kasih banget Tapi terserah itu kembali lagi ke masing-masing pribadi ya Boleh percaya boleh enggak itu balik lagi ke Anda Iya kan Tetap di Two Night Show Sebelas Januari bertemu Ieza Isukormain Onorioshi